orang pasti tertarik, gak mungkin nih, tahun muda, ini barang mewah nih dibeli begitu orang tuh pegang om, apa yang terjadi, orang tuh bangkrut, hancur lalu saya dipanggil ceritanya, saya datang, dia ngeluh lah, semua usahanya habis dan lain-lain saya bilang, mobil baru tuh, iya kenapa banyak goibnya, loh, jangan bener akhirnya saya ke mobil tuh, saya tanya goibnya, ternyata bener tempat tadi tuh buang sial untuk ini ya, untuk rezekinya, buang apanya tuh, targetnya ke orang lain orang lain yang beli mobil itu, dia ikat perjanjian jadinya, dia lah yang dipakan semua wah nyesalnya dia beli mobil itu jadinya, hilang perusahaannya gara-gara mobil itu kalau ngomong-ngomong ini, perjalanan jiwa ke orang meninggal ya, itu gimana sih sebenarnya, ketika roh itu lepas dari tubuh, jasad kasar raga kita itu, apakah nanti itu seperti orang yang sakit kemudian meninggal terus dengan kasus yang beda, misalnya ketelakaan atau terbunuh, itu perjalanannya akan beda beda kalau tadi om menuju ke sini, lewat jembatan bawah tuh, jembatan apa ya, setelah pom bensinnya pokok itu, karena di jembatan, di sisi kanan tuh kan ada roh orang mati tuh, beberapa orang yang mati kecelakaan di situ, dia tetap di situ nah, kadang-kadang jin memakai itu tadi untuk narik orang kecelakaan balik di situ itu kenapa dia kok tetap ada di situ? karena kecelakaan, matinya tidak sewajarnya apa dia itu tidak terima dengan takdirnya kematiannya, kok sampai dia tetap ada di situ? iya, karena... dan itu sampai kapan dia ada di situ? sampai disempurnain maksudnya dirapikan tubuhnya kembali itu kan dia ada yang patah tangan, ada yang apa itu, itu tidak bisa naik harus dipulihkan dulu, baru dia bisa naik ke tempat penantian atau tempat hukuman memulihkannya kayak apa? kan sudah hancur kan? bisa ada caranya khusus untuk memulihkan itu saya tidak bungkar itu ya, karena itu termasuk keilmuan jadi harus tapi kalau saya jujur ya, saya tidak mau memulihkan arwah karena arwah itu seperti... gimana ya? nanti dia kayak multilevel, dia ngomong ke arwah yang lain yang akan tahu datang ke rumah kita tidak berhenti-berhenti nanti arwah-arwah yang kepalanya copot minta tolong iya, minta disempurnain mereka kan punya keluarga ketika ditinggalkan salah satu kerabatnya yang meninggal itu kan biasanya kan ada doa, tahlilan, yasinan, dan lain sebagainya kan? apakah itu tidak ngefek ketika seperti kasus yang tadi? lain, ada teknik khusus untuk penyempurnan itu bukan yang model tahlil gitu, lain dia dia harus lihat dulu goibnya apa, dibacakan ayatnya, diulangin contoh, sampai pulih bentuknya berarti tidak ngaruh itu? tidak ngaruh? kalau misalnya dibacakan doa-doa kayak gitu? nah, waktu itu pernah kejadian di sini, UII, ada kolam baru ada anak meninggal anak perempuan lalu saya dipanggil sama kiasana tolonglah, kajeng udah ditalilin semua tapi kok perasaan tidak enak saya pergi lah ke tempat sungai belakang itu aduh, kok ada anak kecil di situ basah-basah dia semuanya rambutnya banyak basah-basah tinggi seginian saya tanya, adek kamu ngapain? tidak tahu om, katanya lalu saya panggil lah goib yang di pohonnya kan ada pohon beringin besar pohon besar itu saya panggil wahai penguasa pohon tunjukkan wujudmu muncullah buto ada apa? dia bilang, kamu yang bunuh dia? bukan, katanya itu yang di air akhirnya saya lihatlah ke air banyak yang di air itu saya tanya kenapa kok anak ini tenggelam di sini akhirnya air itu bilang dia sama rombongannya main ke situ ada sesuatu yang dia nggak jaga di sana tuh jadi mereka tuh nggak terima ditarik aja ke bawah meninggal jadi itu meninggalnya kecelakaan jadinya itu karena melanggar nggak sopan atau gimana? ada sesuatu yang dilanggar yang nggak boleh di tempat itu tempat itu kebetulan angker nah yang saya herannya siapa yang narik? karena dia bisa kemampuan nyentuh jasad tubuh orang itu kan luar biasa atau memang sering orang meninggal di sana iya tarik jadi ada beberapa goib yang pernah dikasih dupa atau disembayangin dia punya kekuatan jadinya iya itu yang jadi problemnya iya itu pernah relate itu kejadian di sungai itu sepertinya memang ada yang kayak menarik iya itu kelihatan orangnya itu muncul terus tenggelam muncul lagi seperti nggak punya kekuatan ada yang narik terus ke bawah itu apa? siluman yang penguasa di situ? iya siluman air itu siluman air itu memang lebih kejam tapi setau saya siluman air yang paling besar yang di pantai selatan itu kan itu pelorong itu siluman dari golongan yang laut air itu yang paling kejam diantara semua siluman sama kalau kayak kita pergi ke Bali lah ke Bali itu kan ada penjagaan di udara juga muncul di air juga muncul kalau kita mau masuk ke Bali oke ngomong-ngomong tentang berorong saya jadi ingat tempoh hari itu ada yang datang memang kebetulan ngobrol-ngobrol dia ingin mencari pesugian dia nggak mau tahu jalannya kayak apa entah itu sesat atau enggak dia nggak ngurus dia pokoknya pengen bisa segera melunasi hutang-hutangnya intinya dia pengen kaya kalau misalnya misalnya ini orangnya itu terus ke Nyi Blorong yang katanya konon bisa memberikan kekayaan itu apa nanti akan ada perjanjian khusus yang nantinya tentunya mungkin membawa korban jiwa dan sama kejiwaan orang itu setelah apa arwahnya nanti setelah meninggal mungkin di apa di Sandra mungkin gimana itu ya jadi ini tentang pesugian Blorong memang banyak orang ngambil pesugian sama Dewi Blorong untuk jadi kaya dan lain-lain dengan perjanjian biasanya perjanjian itu yang nawarin itu mereka sendiri misalnya nawarin dengan anaknya atau istrinya nah kebanyakan yang paling halus itu biasanya karena nanti anaknya itu kurang se-on atau terlambat tubuh itu yang halus tapi kalau yang kasar bisa kecelakaan dan meninggal nah cuma untuk pesugian Blorong biasanya bukan dilakukan di Parangkusumo kita harus ke Pantai Gelagah karena daerah Gelagah itu Blorong yang muncul di sana jadi pesugian Blorong itu memang paling banyak orang lakuin salah satu yang pernah saya handle yang maksudnya bukan saya bikin pesugian ya maksud saya handle setelah dia lakukan pesugian itu lumayan Om dia modal awalnya aja udah lumayan mahal untuk sarananya di atas seratusan juta buat ubaran pesajinya seratusan juta ya benda-benda yang tertentunya tapi itu kenapa bisa mahal itu? karena salah satu persyaratan yang bikin mahal apa? sebenarnya pesugian itu kalau yang cuma dibawah 5 juta ya nggak mungkin jadi no karena karena untuk beli javaronnya aja udah berapa duit Om ya udah berapa duit Apple Gene kalau untuk khusus itu kan harganya bisa 25 jutaan 20 jutaan Om jadi makanya saya juga kadang-kadang heran orang modal 5 juta pesugian saya jadi bingung nanti yang ada dia bikin janji aja sama goib tetap diambil tapi nggak dapat kaya kan banyak tuh orang lakukan pesugian tapi yang dia dapat tumbalan tapi dia nggak kaya gara-gara itu mengikat janjinya salah gitu nah terus pesaratannya tuh cuma kayak gitu jadi nggak mungkin rata-rata tuh paling nggak 100 jutaan gitu biaya untuk Apple Gene nya untuk apanya sesajinya dan lain-lain belum sekarang aja kalau misalnya motong satu kepala aja misalnya kambing kredit berapa duit atau atau sapi berapa duit itu jadi kadang-kadang kalau yang sejutaan itu ya ya itulah saya nggak terlalu gimana ya ada orang datang ke saya dia pesugian katanya tapi udah dia anak-anak kecelakaan apa tapi kan nggak kaya-kaya malah makin susah jadi salahnya dia dia udah janji akhirnya bayaran diambil tapi goibnya nggak bikin dia kaya gitu nah jadi harus pintar-pintar juga kalau memang mereka tuh mau pesugian gitu nah jadi pesugian tuh sebenarnya dia janji begitu akan setujuin itu memang dia bisa jadi kaya tapi abis itu langsung penarikan pembayaran itu temponya berapa lama kira-kira setelah dia melakukan ritual paling lama itu bulan kalau pesugian tapi saya nanganin ya maksudnya yang sudah-sudah satu bulan satu bulan nanti turun-temurun itu maksudnya kalau nanti anaknya misalnya nggak mau narusin nanti ya ditarik balik lah semuanya tuh tetep nanti nyawa kan udah dimakan mereka udah dipakai mereka uangnya tapi kan nggak tahu misalnya anak ini kecil ketika bapaknya melakukan kayak gitu tetep nanti ada kejadian dia pasti kecelakaan kah tampaknya hmm tetep dikejar itu nggak mungkin tanpa gratisan kalau dia udah nikmatin udah sekolah dari itu nggak mungkin berarti ini termasuk apa ya ini nasihat juga biar didengar iya bagi mereka yang pengen melakukan pesugian dengan jalan yang jelek ya jalan hitam ini dampaknya bisa sampai anak cucu ya iya biasanya om orang melakukan pesugian itu orang yang utangnya banyak itu pasti dilakukan pesugian jadi sekarang ini om yang terjadi di tahun-tahun belakangan ini orang semua tuh karena efek Corona kemarin ini jadinya berhutangnya tuh banyak banget akhirnya agak matah gitu kasian om ada yang sampai sekeluarga tuh udah korban gini tapi belum sadar juga bapak ibunya padahal anaknya tinggal satu saya udah nasihatin berapa kali boeling pak tinggal satu-satunya nih anakmu kalau ini selesai juga kamu nggak kaya-kaya percuma pengorbanannya harusnya kamu tuh bener-bener pesugian yang kalau memang korban mau kayak gini yang terarah gitu yang bener-bener kaya sekarang korban tetep jalan kayanya nggak ada terus buat apa gitu akhirnya penyesalan nanti kalau untuk arwahnya si anak ini kan bukan berlaku iya ketika meninggal dia tetep di Sandra juga atau nggak? diambil 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 meskipun ini kan nggak ikut MOU nya iya kan tapi dia yang yang makan yang target untuk ini ya nah itu kalau dia udah makan itu pasti masuk termasuk nanti orang yang dapat harta dari orang pesugihan tadi tuh harus dibersihkan loh hata itu kalau nggak berbahaya nanti gitu makanya saya tuh dulu sering dikirimin mobil asli pesugihan eh itu om tapi kan nggak dimakan kalau mobil iya tapi bisa buat orang celaka yang bawa mobil nanti ada satu cara pesugihan yang maksudnya tentang cara untuk usaha yang kerja mom saya nggak sebut tuh merek om dia terkenal banget om orang suka sekali makan di situ akhirnya satu tahun sekali dia harus keluarin semua barang dia beli mobil mewah dia masukin ke situ abis itu dia jual dengan harga banting yang luar biasa orang pasti tertarik nggak mungkin nih tahun muda ini barang mewah nih dibeli begitu orang tuh pengen om apa yang terjadi? orang tuh bangkrut hancur lalu saya dipanggil ceritanya saya datang dia ngeluh lah semua usahanya habis dan lain-lain saya bilang mobil baru tuh iya kenapa banyak goibnya loh jangan bener lah akhirnya saya ke mobil tuh saya tanya goibnya ternyata bener tempat tadi tuh buang sial untuk ini ya untuk rezekinya buang apanya tuh targetnya ke orang lain orang lain beli mobil itu dia ikat perjanjian jadinya dia lah yang dipakan semua wah nyesalnya dia beli mobil itu jadi hilang perusahaannya gara-gara mobil itu terus yang dilakukan ganjang putih apa itu? pembersihan yang dibersihkan apanya? mobilnya jadi hari itu mobilnya saya karena udah telanjur dibeli kan udah telanjur bangkrut jadi kan tinggal mobil itu doang jadi mobilnya harus dibersihkan jadi saya bersihkan dulu goibnya dibandingkan garam? enggak bersihkan dulu goibnya saya penjara dulu abis itu saya suruh bongkar semua karpet-karpetnya kita lihat harusnya ada satu benda yang ditinggalin disitu mesti ada itu? mau diselipin kursi dimana? nanti kita cari kan kayaknya disini ternyata memang bener ada benda yang ditinggalin itu kita bakar abis itu mobilnya dibersihkan lagi baru mobil itu udah jadi mobil biasa netral sudah ya? iya jadi nggak perlu dibuang juga mobilnya tapi tetap dibersihin tapi butuh waktu bersihkan memang cari posisi benda itu dimana tetap ada pemicunya kita harap disitu jadi hati-hati beli barang yang nggak masuk akal murah banget ya itu pasti ada sesuatu gitu itu pasti itu pasti dicari itu kalau ada juga murah itu tapi kan memang caranya gitu sekarang cara mainnya oke ini kan Jum Budi kan banyak yang datang itu kasusnya tentang masalah hutang iya ekonomi kalau om hanya Budi itu biasanya kasih tips atau saran atau gimana biar selesai hutangnya biar si orang tersebut apa ya bisa bangkit lagi ekonominya iya jadi banyak yang datang memang masalah hutang omnya dan saya udah hitung-hitung presentasenya om tidak satu persen berhasil semua om jadi ada sekitar 60-70 persen yang berhasil sisanya tuh banyak yang belum berhasil untuk mulih dari hutang jadi hutang ini berbeda om dengan yang lain dia menimbulkan ikatan dan kutuk jadi orang yang berhutang dia akan masuk di sebuah siklus ikatan dan kutuk jadi dia walaupun sudah bayar hutangnya nanti dia akan masuk ke satu momen lagi keadaan lagi untuk berhutang lagi hmm bayar lagi nanti dia dibawa berhutang lagi jadi berhutang terus berhutang terus berhutang terus sampai akhirnya dia gak sanggup bayar tergulung itu kutukan iya kenapa bisa dia jadi dikutuk gitu iya hutang itu gitu begitu kita masuk hutang masuk dalam siklus kutukan hutang gak bisa disembuhkan bisa dipulihkan tapi harus lihat dulu kadar ininya bagaimana apakah dia cuma kutukan hutang aja apakah ada bias dari memang ada orang yang terlahir berlangsak itu terlahir apa itu yang bawaan dari karma atasnya biasanya saya berdoa dulu minta izin akhirnya baru bisa nanti kita bersihkan abis itu dia harus masuk dalam kayak ruatan air om baru bisa dipulihkan tapi ada juga yang tetap masuk siklus hutang lagi karena munculnya terbayarnya hutang itu dia harus punya kepercayaan yang tinggi dan keyakinan yang tinggi karena abis itu dia harus menjalani itu uangnya datang atau tidak itu pengaruh banget kebanyakan sekarang ini 60-70% bisa dibayarnya tapi sisanya banyak yang gagal 60-70% berhasil ya ketika yang enggak berhasil mungkin 30-40% itu apa kira-kira yang akan disampaikan kepada yang enggak berhasil itu istilahnya faktor apa alasan apa gitu biasanya kedalanya itu tidak percayanya dia dia ragu sendiri kan nunggu hari itu yang menguji mentangnya terus yang kedua ngeluh padahal dia udah lakukan doa ritual itu dia mulai ngeluh lagi yang berbeda jadi dia sendiri biasanya merubah itu banyak kejadiannya kayak gitu tapi tetap datang lagi akhirnya saya kasih pengertian lagi sebenarnya karena utang sebesar apapun itu bisa pulih om kalau orang itu bener-bener yakin dan bener-bener mau maju ke depannya karena kalau dia punya utang dia enggak ada usaha lagi ya berat memang karena rezeki itu datang nanti usahanya dia bukan datang kayak langit turun duit gitu enggak iya